Kejadian terlarang di malam itu membuat Nkang meninggalkan pesan ungkapan hatinya selama ini kepada Jiwon. Betapa ia sekeras mungkin menerima kenyataan jika cinta pertamanya tidak akan pernah bisa ia miliki. Tapi ini tak mungkin terjadi karena laki-laki itu adalah suami sahabatnya sendiri. Nkang mencoba memberi jarak antara dirinya dan Jiwon setelah kejadian itu. Karena bagaimanapun persahabatannya sudah lebih lama dibanding ia mengenal Jiwon. Namun kesibukan Bada yang selalu mengurus bisnisnya, ia selalu mengandalkan Nkang untuk mengurus Mipong. Karena hal itu, orang-orang di sekolah mengira jika Nkang adalah ibu dari Mipong. Mereka seperti halnya keluarga. Bada tak menaruh curiga, ia malah berterima kasih kepada Nkang karena sudah mau membantunya. Namcul hanya diberi waktu tiga hari untuk dapat mengakhiri hubungannya dengan Ensan. Ia sedang kebingungan bagaimana bisa ia meninggalkan wanita yang membuatnya bahagia. Ensan merasa heran melihat sifat dingin pria itu. Sedangkan mertuanya terus menanyai hubungan Namcul bersama wanita selingkuhannya. Cepat atau lambat, ia harus memutuskan sesuatu dan ia harus sadar karena telah memiliki anak serta juga istri. Tibalah hari ketiga, yaitu kesempatan terakhir yang diberikan oleh ayah mertuanya. Di hari itu, Namcul mengajak Ensan makan malam di luar. Di tempat yang sangat mewah di mana ia belum pernah datang ke sana. Saking bahagianya Ensan saat itu, membuat Namcul tak tahu bagaimana cara untuk mengakhiri hubungan ini. Mana mungkin ia dapat menyakiti hati wanita itu. Hingga makan malam berakhir, Namcul belum juga mengatakan apapun. Kesempatan yang diberikan gonggul sangta juga ditepati oleh Namcul. Ia pun mengambil langkah agar Namcul menelpon wanita itu dan mengucapkan perkataan seperti yang ada di tulisan tersebut. Betapa terkejutnya Ensan, di mana mereka baru saja bersenang-senang beberapa jam lalu, ia harus mendengar Namcul meminta hubungan mereka berakhir tanpa adanya alasan. Ayah mertuanya terus mengikuti Namcul untuk mengawasinya hingga pulang kerja. Ensan menolak jika ia harus berpisah dengan Namcul. Ia tak peduli sedikit pun walaupun Namcul tak memiliki uang dan hanya mengandalkan harta mertuanya. Ia juga tak memikirkan jika Namcul memiliki anak-anak yang menganggapnya sebagai seorang ayah. Keegoisan Ensan tetap sama, karena sebelumnya ia tidak pernah menemukan seseorang seperti Namcul yang dapat membuatnya jatuh cinta dan bahagia. Setelah kejadian itu, Ensan mencoba untuk menenangkan diri dengan mendaki sendirian. Tapi hal itu tak merubah apapun di pikirannya, tetap dipenuhi oleh pria itu. Hingga pada suatu malam, ia nekat menemui Gem'ah istri dari pria itu. Ensan memberitahu semua perselingkuhan mereka bahkan saat kejadian di malam itu. Ia meminta Gem'ah untuk meninggalkan suaminya, karena sebelumnya ia tak pernah mengurus Namcul sehingga membuatnya selalu menderita. Gem'ah tak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui ini semua. Ia menahan dirinya semalaman untuk mencacimaki Namcul karena teringat perkataan sang ayah. Di mana tanpa Namcul, mungkin perusahaan mereka tak akan sejaya sekarang. Suatu hari, Enkang melihat gerak-gerik sang adik yang aneh. Ia pun mengikuti langkah Ensan yang menuju apartemen. Mereka merencanakan hari terakhir kebersamaannya dengan Namcul. Enkang sangat terkejut melihat apa yang disembunyikan adiknya selama ini. Adiknya menjadi selingkuhan laki-laki lain. Enkang bersembunyi di dalam kamar mandi karena kedatangan Namcul. Tak lama dari itu, ternyata Gem'ah juga mendatangi alamat apartemen mereka. Enkang hanya bisa menahan keterkejutannya di dalam sana melihat kelakuan sang adik. Gem'ah mengacak-ngacak semua barang di sana. Ia bahkan memukul Ensan yang masih saja berani membela diri walaupun sudah merebut suami orang lain. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan adiknya, Enkang tetap tak ingin hal buruk terjadi dengannya. Dengan tegas, Enkang memperingati Namcul agar menjauhi adiknya sekarang juga. Hari itu kali pertama Bada bertemu ibu Enkang yang bekerja sebagai pelayan di rumah mertuanya. Tapi sifat pelayan itu sangat semena-mena dan tak mau menuruti permintaan Bada untuk menyiapkan makanan untuk ibu mertuanya. Saat bertemu Enkang, Bada mulai menggerutu melihat perilaku pelayan barunya itu. Jelas saja Enkang tersinggung mendengar ibunya dijelek-jelekkan oleh Bada. Hingga saat Enkang mencoba menasehati ibunya secara diam-diam, tak sengaja Bada mendengar dan membuat mereka berdua terkejut. Bada mendengar dengan jelas jika Enkang memanggilnya dengan sebutan ibu. Bada mulai menaruh curiga dengan Enkang seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu hari tak sengaja Bada berpapasan dengan Kuan Teki, mantan pacar Enkang. Di sana Teki memperlihatkan seberapa kejam Enkang menghancurkan pernikahannya tempoh hari. Hal itu juga yang harus diwaspadai Bada, bisa saja ia merebut kebahagiaan sahabatnya sendiri. Peringatan Teki itu membuat kecurigaannya semakin besar. Bahkan ketika Jiwon dan Bada akan melakukan hubungan suami istri, untuk pertama kalinya Jiwon menolak karena ia masih mengingat malam bersama dengan Enkang. Bada pun meminta Enkang untuk bertemu di kantor. Walaupun ia sibuk, bukan berarti ia tak curiga jika Enkang memiliki perasaan dengan Jiwon suaminya. Kejanggalan demi kejanggalan yang muncul akhir-akhir ini membuatnya yakin jika Enkang telah bermain dengan suaminya. Bahkan kalung persahabatan mereka terputus dan terlepas seperti disengaja. Semua kecurigaan yang difikirkan Bada memang benar adanya. Tapi entah bagaimana, Enkang masih membalikkan keadaan seakan-akan Bada memfitnahnya padahal mereka berteman. Kakak laki-laki Enkang yang bernama Degem telah memiliki anak perempuan. Namun ia berpisah dengan mantan istrinya karena sang istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga anak mereka terlantar dan harus tinggal sendirian. Setelah Gemah melabrak suaminya bersama dengan Ensan, ia menaiki taksi yang disupiri oleh Degem. Tangannya gemetar saat mendapatkan penumpang mantan pacarnya sendiri semasa remaja sedang menangis terseduh-seduh. Menyadari hal itu, Gemah pun semakin menangis. Mereka saling menenangkan diri di tepi sungai walaupun mereka tak saling berkata apa-apa. Sejak saat itu, Degem tahu di mana kediaman baru Gemah saat ini. Siang itu ia melihat Gongul Sang yang pernah memukulnya bersama perempuan bayaran untuk dapat menjauhi anaknya Gemah. Hampir saja pria itu akan menabraknya. Untungnya ada ayah Enkang yang ternyata berteman dengan Gongul Sang. Karena itulah hubungan mereka saat remaja berakhir dan harus menikahi pasangan pilihan masing-masing. Enkang berpapasan dengan Jiwon saat perjalanan pulang dari rumah badak. Setelah kejadian malam itu di hotel, mereka belum pernah lagi berbicara. Jiwon mengatakan jika ia tidak pernah merasakan masa-masa sulit seperti ini. Setelah ia mengetahui perasaan Enkang selama ini, ia baru sadar jika orang yang selalu ada di sampingnya adalah Enkang. Mendengar itu, Enkang langsung menarik Jiwon untuk berciuman. Ternyata ibu bada sudah mengintai sedari tadi di belakang. Melihat perselingkuhan mereka berdua, membuat ibu bada terkena serangan jantung hingga membuatnya tak sadarkan diri. Bada sangat panik mendengar sang ibu masuk rumah sakit. Beberapa saat ibu bada tersadar dan menunjuk ke arah Enkang dan juga Jiwon hingga akhirnya pingsan kembali. Karena hal itu ibunya harus masuk ICU dan dirawat beberapa hari. Bada dan Jiwon bergantian menunggu ibunya. Ternyata Jiwon malah datang menghampiri Enkang untuk menyamakan cerita mereka agar tak membuat kekacauan. Jiwon sudah mengungkapkan semua perasaannya. Namun Enkang tak ingin memiliki Jiwon seutuhnya. Ia akan tetap di sini berada di sisi bada membantu Mipong dan melihat Jiwon dengan kehidupannya itu sudah cukup baginya. Tiba-tiba bada mendapatkan kabar jika desain perhiasan yang dijualnya diklaim sebagai desain palsu karena terdapat barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Karena hal itu semua pembeli dan perusahaan meminta pengembalian. Bada yang shock langsung melapor ke polisi bersama dengan Shin Kihan sebagai partner bisnisnya. Ternyata Enkang pernah menjual desain buangan bada kepada lawan bisnisnya. Ia tak menyangka jika ini dapat menimbulkan masalah besar dan diluar kesepakatan mereka. Bada sudah membeli semua permata untuk pesanan yang masuk sebelumnya dengan uang pinjaman. Namun ia tak pernah membayangkan jika akan terjadi hal seperti ini. Bukan menenangkan sang istri, Jiwon malah marah karena tak pernah mendapatkan cerita tersebut. Bada pun mengamuk dan kesal karena perusahaannya akan bangkrut tapi sang suami tak ada mendukungnya sedikitpun. Melihat itu Enkang merasa sangat bersalah dan berusaha menenangkan sahabatnya. Enkang pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena ia merasa sebagai perempuan jahat jika terus mempertahankan hubungannya dengan Jiwon di belakang sahabatnya sendiri. Bada sedang rapat bersama kliennya untuk menuntut kasus bisnisnya. Ia meminta agar Enkang dapat melihat kondisi sang ibu yang telah dikabarkan sadar dari pingsannya tempoh hari. Dengan perasaan gugup, Enkang berpura-pura tetap tenang untuk menanyakan kabar ibu Bada. Namun ibu Bada tak mengingat kejadian yang membuatnya pingsan. Enkang pun cukup tenang setelah mendengarkan hal itu. Selesai dari rapat, Bada langsung mengunjungi sang ibu di rumah sakit. Saat terbangun, tubuh ibunya begitu bergetar. Ternyata ia hanya berpura-pura lupa. Sang ibu langsung mengatakan jika ia melihat Enkang dan Jiwon berciuman di taman. Selama ini, mereka menjalin hubungan di belakang Bada. Bada pun langsung menemui konteki untuk menanyai apa hubungan sahabatnya itu bersama dengan sang suami. Ternyata selama ini, Enkang sudah lama menyimpan perasaan dengan Jiwon. Namun ia tak tahu pasti bagaimana perasaan Jiwon sebaliknya. Tapi Enkang adalah orang yang sangat hati-hati dan di luar dugaan kita semua. Bada mencari bukti nyata dengan melihat isi mobil Jiwon. Saat di kamera dashboard di hari ibunya masuk rumah sakit, terlihat Jiwon menjemput Enkang. Dan ia juga menemukan surat yang ditulis setelah mereka berselingkuh malam itu di hotel. Seluruh tubuh Bada bergetar. Ia tak bisa berkata-kata lagi mengingat apa yang telah dilakukan sahabatnya bersama sang suami. Kesokan harinya, Bada sudah menyusun rencana untuk membongkar semua perselingkuhan mereka. Semua orang di kafe itu terkejut saat Bada menampar Enkang. Kemudian Jiwon pun datang seperti orang biasa. Akhirnya mereka sadar jika Bada sudah mengetahui semuanya. Bada mempermalukan mereka berdua di depan semua orang. Satu persatu dosa dan perbuatan mereka dibahas oleh Bada. Bagaimana mungkin persahabatan selama 20 tahun lamanya berakhir dengan cara seperti ini? Walaupun Bada bermurah hati untuk memberikan barang yang ia punya, bukan berarti ia akan berbagi suami yang sama dengan sahabatnya. Tak lupa Bada mengundang keluarga Gomul Sang yang begitu terkejut dengan keributan di kafe tersebut. Saat Gomul Sang mengetahui perselingkuhan anaknya, ia tesegan-segan memukul Jiwon di depan semua orang. Ibunya masih membelasang anak karena mempermalukannya di depan umum. Hanya itu yang bisa Bada lakukan, karena dengan orang-orang itulah ada yang memihak kepada dirinya. Dengan tegas, Bada mengatakan jika ia akan berpisah dengan anaknya. Gomul Sang tak bisa menutupi rasa malunya di hadapan Bada. Ia memiliki bukti kuat untuk mengajukan hukum pidana atas perselingkuhan tersebut. Semua orang di kafe pun bertepuk tangan melihat aksi Bada dan mendukungnya. Bada mengemasi semua barangnya di rumah. Keputusannya sudah bulat untuk mengugat cerai suaminya. Mungkin saja, Bada masih bisa memberikan Jiwon kesempatan. Tapi wanita yang menjadi selingkuhannya adalah temannya sendiri. Ia akan mengatur hak asuh anak di pengadilan. Tapi untuk sementara waktu, Mipong akan lebih nyaman tinggal bersama Jiwon dan ayah mertuanya. Walaupun kondisi bisnis Bada sedang terpuruk dan ia tak memiliki banyak uang seperti dulu, ia tetap menolak tawaran Jiwon untuk menepati rumah itu karena setiap sudutnya mengingatkan hubungan Jiwon dengan Nkang. Jiwon berlutut dan memohon maaf kepada ayahnya. Tapi sang ayah tetap memukul dan memberikan pelajaran bahkan terhadap anaknya sendiri karena ia sangat menentang perselingkuhan di keluarga ini. Nkang mengunjungi Bada di kantor untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Tapi hal itu tak akan mudah. Kesalahan yang dilakukannya sangatlah besar karena telah menghianati sahabatnya sendiri. Bahkan Nkang masih berani mendatangi rumah kediaman Gomulsang walaupun Gem'a dan ibu Jiwon terus menghina Nkang. Bagaimanapun Nkang menggoda anaknya yang tidaklah selevel dengan keluarga ini. Mereka sudah mengajukan surat perceraian ke pengadilan. Rencana berikutnya, Bada akan berpamitan dengan Mipong dengan mengatakan jika ia akan pergi ke Italia untuk belajar di sana. Mipong berpura-pura kuat dan memperbolehkan Bada untuk berjuang karena ia juga tidak mungkin membawa Mipong dalam kondisi ekonomi seperti ini. Nkang seperti orang yang telah habis rasa malu karena terus berkunjung ke rumah keluarga Gomulsang walaupun telah diacuhkan setiap kalinya. Tapi hebatnya Bada, walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun, ia masih bisa mengembalikan uang pinjaman kepada ibu mertua yang dipinjam tempoh hari. Kali pertama ibu mertuanya meminta Bada untuk bertahan dengan puteranya. Tapi tetap saja itu tak merubah apapun. Bahkan ayah mertuanya berjanji akan menyerahkan semua aset mengatasnamakan Bada. Tapi rasa sakit Bada lebih besar dari semua harta-harta itu. Bahkan Bada akan menjual mobil dari hasil kerja kerasnya. Ia juga menjual pabrik pembuatan perhiasannya kepada perusahaan lain. Bada membeli kantor baru yang lebih murah harga sewanya dibanding kantor sebelumnya. Bahkan ia masih kuat berjuang untuk mencari tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya selama ini. Ibu Bada tak menyangka mereka membuat kehidupan putrinya menderita seperti sekarang. Bada yakin ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Ia harus tetap hidup dan tidak boleh mati karena kehidupan keluarganya bergantung dari mata pencarian Bada. Yang mau lanjut kelanjutan ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.